assalamualaikum sobat selamat datang di channel Kang opik design pada kesempatan kali ini kita akan berbagi info tentang desain rumah bertemakan tiny house dan kali ini kita bagi menjadi dua sesi sesi pertama nanti kita bahas tentang desainnya baik exterior maupun interior kemudian sesi kedua nanti kita bahas tentang bahan yang dibutuhkan apa aja dan ongkos tenaganya berapa Oke simak baik-baik video ini dan perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya bagi yang sudah silahkan tekan tombol like dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar enggak ketinggalan info-info terbaru dan berikut ini beberapa ukuran yang kita tampilkan bisa anda simak sendiri jika terlalu cepat bisa anda stop dan anda perhatikan dulu ya sobat selamat menikmati 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 jadi kita utamakan dua muka dengan ukuran 3x6 meter oke kita coba keliling dulu selamat menikmati kemudian disini ada material besi yang berfungsi sebagai penahan tampias dengan penutup fiber oke karena rumah ini nyaris tanpa teras ya terasnya jadi satu dengan atap rumah Indo jadi panjangnya sangat terbatas sedangkan fungsi daripada teras ini ada dua macam untuk ruang tamu juga ya kemudian kita masuk ke desain interiornya ruangan pertama yang kita temukan dapur plus ruang keluarga barukan dua kali tiga meter untuk ruang tamunya otomatis ini berada di teras ya sobat oke seperti ini dia desain interiornya oke kemudian untuk kamar mandi ini berukuran satu kali satu meter ya sobat cukup untuk satu close set dan satu buah shower selamat menikmati sedangkan untuk kamar utama atau hanya satu kamar ini isinya sobat bahwa kamar ini berukuran dua kali tiga meter cukup untuk naruh hamari juga oke memang ukuran yang sangat terbatas ya mungkin cukup itu dia untuk desainnya sekarang kita bahas tentang rencana garam biayanya atau bahan yang dibutuhkan ya sobat tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya bagi yang sudah like ya dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng biar gak ketinggalan info terbaru oke berikut ini dia bahan yang diperlukan semen, besi, papan, pasir, koral, dan seterusnya bisa anda stop bisa anda baca sendiri ya sobat semua untuk bahan ini habisnya 19 jutaan kemudian untuk estimasi tenaga kerja dua tukang dengan satu kuli selama 30 hari habisnya 9 jutaan jadi total semua bahan plus tenaga 28 juta 300 ribuan ya sobat belum termasuk furniture oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh